Kita wali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pembersahapuluhan mahasiswa dari berbagai kelompok terlibat pentrok dengan petugas kepolisian saat mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Bandung, Senin Siang Akibat insiden tersebut, satu orang mahasiswa terluka di bagian kepala Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Dewan Perwakilan Rakyat yang baru dilantik agar menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Kota Bandung Kericuhan terjadi antara puluhan pendemo yang terdiri dari gabungan kelompok mahasiswa bernama petugas kepolisian yang menjaga jalannya aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, Senin Siang Kericuhan dipicu saat puluhan mahasiswa melempari kantor DPRD Kota Bandung dengan telur dan mengenai anggota kepolisian yang tengah berjaga Teterima dengan lemparan telur, petugas polisi pun sontak memubarkan paksa aksi unjuk rasa yang semula berjalan dengan tertib sehingga terjadi baku hantam antara pengunjuk rasa dengan petugas kepolisian Akibat insiden tersebut, satu orang mahasiswa terluka parah di bagian kepala diduga terkena pukulan pentungan polisi dan langsung dievakuasi oleh pengunjuk rasa lainnya Aksi mahasiswa ini bertepatan dengan pelantikan 50 anggota DPRD Kota Bandung Dalam orasinya, para mahasiswa mendesak anggota DPRD baru agar menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Kota Bandung Masa aksi pun perlahan memubarkan diri setelah pihak kepolisian menambah jumlah personel guna meredam aksi mahasiswa Yuwana Kurniawan, Bandung TV